Intro Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel Intro Nah teman-teman, kali ini kita berada di Kota Blitar Jadi di video kali ini saya ingin menunjukkan suasana yang ada di Taman Pecut Kota Blitar teman-teman Jadi ini lampu merah, kita berhenti dulu Eh, ternyata sudah hijau Kita babas, ini kanan-kiri kosong ya Jadi kita akan menuju ke alun-alun Kota Blitar Jadi Taman Pecut itu ada di sampingnya alun-alun Kota Blitar teman-teman Ya sebenarnya sih di video saya sebelumnya di keliling Kota Blitar itu memang sudah ada teman-teman ya Atau malah video setelah ini ya Itu memang sudah ada, saya tunjukkan juga sekilas Taman Pecut Kota Blitar Nah ini jalurnya jalur searah teman-teman Untuk keliling di Kota Blitar sendiri, videonya sudah saya tayangkan teman-teman ya Ada di video sebelumnya, di kanannya ada Blitar Square Nah ini akan saya tunjukkan, naik motor dulu teman-teman Nanti kita akan melilingi alun-alun dulu Terus kemudian nanti kita akan berhenti Dan juga akan kita lihat suasana yang ada di kawasan alun-alun Sebelah kanannya ini alun-alun dan Taman Pecutnya ada di sebelah kiri ini Taman Pecut Kota Blitar, asik ini ya ada pecutnya Dan di kanannya ini ada pohon beringin gede teman-teman Sek, 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 tak cari parkir dulu Oh penuh, penuh, penuh Oke sekarang kita coba tak keliling dulu teman-teman Sekarang kita keliling dulu Kita mengelilingi alun-alun dulu Ini kalau mau parkir di sini malu soalnya Dilihatin banyak orang ini Nah ini sebenarnya kosong ini teman-teman Tapi tidak apa-apa, kita keliling dulu ya Kita akan melihat dulu suasana yang ada di sekitaran alun-alun Kota Blitar Seperti biasa teman-teman Alun-alun di sini juga banyak yang jualan ya Ini, kita lihatkan dulu di kiri Ini ada masjid gede teman-teman Masjid Agung Kota Blitar Di sebelah kanan itu ada alun-alunnya Nah, kalau kita lihat di sepanjang sini juga memang tidak ada yang jual Tadi di pinggir jalan gede ada yang jual tapi bukan tempat permainan Tapi teman-teman di sebelah kanan ini Oh ini ternyata ada tempat permainannya yang jualan di sini teman-teman Ya sebenarnya bukan permainan di cor sih Ini adalah tenda-tenda seperti ini Seharusnya teman-teman untuk memperbaiki suasana alun-alun supaya tetap bersih Itu harusnya memang pedagang seperti ini itu disediakan tempat teman-teman Bukan diusir ya Tapi disediakan tempat sendiri yang bagus Khusus untuk pedagang kaki lima Supaya alun-alun ini juga tampak bagus teman-teman ya Tampak bersih Moga-moga saja dinas terkait melihat video ini Segera ditindaklanjuti untuk disediakan tempat yang bagus Untuk jualan bagi teman-teman pedagang Ini ya di sekelilingnya Sebenarnya di sini juga tidak ada yang jualan teman-teman ya Di sebelah barat tadi Sama di sebelah timur alun-alun juga sudah tidak ada yang jualan Oh sudah ada tulisan ini ya Dilarang berjualan Mungkin yang sebelah utara tidak ada tulisannya Tidak tahu juga sih Oke kita sampai di jalan raya lagi Sekarang kita akan coba cari parkir Dan saya akan menunjukkan suasana di sini Ini memang sudah agak siang teman-teman ya Jam 11 siang hampir setengah 12 Kalau tadi pagi saya lewat sini tuh Ram ini rara meram Penuh Kalau sekarang sudah sepi Coba cari parkir di sini lah Dekati pintu gerbang gapura masuk ke alun-alunnya ini teman-teman Bentar ya Cari parkir dulu ya Kita lanjut videonya dari bawah Tak coba jalan kaki Nah yuk sekarang kita jalan kaki sedikit teman-teman Jadi di sini di pertigaan ya Di depan sana itu ada Taman Pecut Kemudian di sini ada kantor wali kota Blitar Seperti yang tak sampaikan di video sebelumnya teman-teman Bahwa Blitar ini ada dua ya Ada kabupaten sama ada kota Kalau di sini itu adalah kotanya Jadi dibungi oleh wali kota Nah untuk alun-alunnya sendiri adalah di sini Di sini sebenarnya untuk alun-alun Ditutup untuk sementara ya Ditutup untuk umum sementara Di tengah sana itu ada pohonnya teman-teman ya Ada tanaman Gede ya Tapi ini saya masuk karena pintunya tidak ditutup Ini coba lihatkan sedikit saja Di tengah itu ada pohon Yang dikelilingi oleh Kerangkeng-kerangkeng teman-teman Buat teman-teman yang tahu Apa namanya Ceritanya Asal-usulnya seperti apa Mungkin silahkan tuliskan di komentar teman-teman Kalau saya kurang begitu paham ya Yang jelas ini ada alun-alun gede Terus ada tiang bendera Berarti dipakai untuk upacara Terus di sana itu ada pohon Yang dikelilingi sama kerangkengnya Ada lampunya juga Malam nyala itu Terus di sisi alun-alun Di sana juga ada pohon beringin gede Di sebelah utara sana Dua Tiga Pohon beringinnya ada Pocok yang gede sana Terus ada Masjid Agung sana ya Masjid Agung Kota Blitar Di sekeliling alun-alun juga ada Trotoar ya Seperti ini ada di luar sana Juga ada Kursinya Di sini ternyata kita dibawahannya Pohon beringin gede teman-teman ya Kemudian di sini juga sudah disediakan Tempat sampah Nah tempat sampahnya ada warnanya banyak Terus di sini ada pohon beringin juga Oke Untuk alun-alun seperti ini Cuma yang di sebelah sana tadi Seperti kita naik motor tadi teman-teman ya Itu memang Banyak sekali yang jualan di luar Walaupun sebenarnya Untuk yang sisi timur sana Sudah ada larangan jual Tapi sisi utara sana Masih ada yang jualan Kalau misalkan kita lihat dari sini Mungkin dipakai untuk Cinematik bagus ini ya Wuh keren Wuh anek manu ya rek Oh di sini untuk Burung teman-teman ya Burung belkok Anu Burungnya Apa namanya Avatar Terus sekarang kita coba keluar Kalau misalkan Kita keluar sisi selatan Itu ada Taman Pecut teman-teman Nah taman Pecut sendiri Ini karena saya buka Ini ya Buka google ini teman-teman Jadi kalau siang mungkin gak ada Bedanya ya Gak ada bagusnya Kalau siang Kayak seperti biasa saja Tapi kalau Malam minggu teman-teman Wuh ini ya Misalkan di google ini Malam minggu itu bagus Jadi banyak yang Nongkrong disini Karena apa Karena ada Hiburan Tarian air teman-teman ya Jadi di sekeliling sini Nanti Ada air yang muncrat Terus bergoyang Sama ada musiknya Sama ada Lampunya teman-teman Jadi bagus sekali Nah Jadi ini adalah salah satu Wahana Wisata Baru yang ada di Blitario Sebenarnya gak bagus Sudah lama juga sih Terus kemudian asal-usul Taman Pecut Asal-usul Taman Pecut sendiri ini Untuk Namanya Itu adalah Ceritanya begini Aikan Pecut ini merupakan Salah satu Pusaka Bupati Blitar Ketiga teman-teman ya Kanjeng Pangeran Sosro Hadinegoro Tahun 1915 Sampai 1918 Mitosnya ketika Lahar Kelut datang Dari arah utara Mengalir menuju Pendopo Pecut Samandima Lalu dipecutkan Dilecutkan ya Suaranya menggelegar Sampai angkasa Dan aliran lahar Bisa menyebab Terbelah menjadi dua Dengan sendirinya Mitosnya seperti itu teman-teman Untuk benarannya Saya juga kurang tahu Intinya teman-teman Bisa kesini Jadwalnya Itu adalah Setiap hari Sabtu malam Atau malam minggu ya Itu mulai setengah 8 Sampai jam 9 malam teman-teman Jadi teman-teman bisa menikmati Atraksi Disini Nah karena saya Tidak nginep di Blitar Saya tidak bisa menunjukkan Pas waktu ini Nanti kapan-kapan Kalau misalkan Saya nginep di Blitar Coba tak buatkan ya Videonya disini Yowes Untuk Kota Blitar sendiri Kawasan Alun-Alun Dan juga Taman Pecut Cukup sekian ya teman-teman Karena memang Kawasannya seperti ini Sebenarnya untuk jalannya itu bersih Cuma ini mungkin kurang terawat aja ya Karena banyak yang Orang kesini aja tadi Ini ya kayak Apa Telek-telek mana Ini juga harusnya Sesekali dibersihkan Mungkin sudah dibersihkan Mungkin ya Saya kurang tahu juga Ini saya ada kantor wali kota Untuk video keliling di kota Blitar Sudah ada di channel saya Mohon ke silahkan ditonton Teman-teman Perjalanan menuju ke Tulung Agung Juga sudah ada Sana juga ada pos komode Tapi tidak ada penjaganya Sepi Sana juga ada pentparkir Jadi sudah diselahkan tempat parkir Sana juga ada Ikan-ikannya itu emang ini Nah ikan-ikan disana itu Oke terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini Semoga bermanfaat Semoga memberikan inspirasi Ketika datang di kota Blitar Untuk Main ke taman kecet ini Di tengah kotanya Pusat kotanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ikut channel Ceki bro Wow Wow Wow